Intro Halo guys, balik lagi bersama Nyaris Terkenal Intro Cina rupanya tak lagi bersikap baik atas tindakan provokasi yang dilakukan militer Amerika di Laut Cina Selatan. Mereka kini mengerahkan armada perang secara besar-besaran untuk memperkuat pertahanan sekaligus melakukan perlawanan jika militer Amerika kembali melakukan provokasi. Berdasarkan laporan Global Times yang dikutip dari FIFA Militer, tentara pembebasan rakyat Cina telah mengerahkan kapal induk, kapal selam, pesawat tempur ke Laut Cina Selatan. Pengerahan armada perang secara besar-besaran itu terlihat di sekitar perairan Laut Cina Selatan di Provinsi Hainan, Cina Selatan. Terlihat ada kapal Induk Leoning, lalu kapal perusak Taiwan, Frigate Jingzhou, dan kapal pengisian ulang Chauhu. Dan kapal perang dari kelompok tugas eskort Angkatan Laut ke-35 PLA juga dilibatkan. Semua armada perang langsung menggelar latihan di perairan itu. Tampak juga jet tempur J-15 mulai gentayangan di langit itu. Bahkan pesawat antikapal selam milik Angkatan Laut Cina telah menggelar patroli ketat. Untuk diketahui pada tanggal 28 April lalu, Komando Teater Selatan PLA mengusir kapal perusak Amerika yaitu USS Berry ketika menerobos masuk ke perairan teritorial Tiongkok di lepas Kepulauan Sisa di Laut Cina Selatan. Namun Amerika terus melanjutkan dan mengirim kapal penjelajah USS Bunker Hill ke Kepulauan Nansha pada tanggal 29 April. Amerika juga dilaporkan menerbangkan pembom B-1B di atas Laut Cina Selatan dan Laut Cina Timur selama liburan May Day. Pakar militer yang bermarkas di Beijing Wei Dong Su mengatakan bahwa Amerika telah mengirim pesawat pengintai ke rantai pulau pertama untuk mengumpulkan informasi tentang Cina. Terhadap provokasi ini, Cina mengerahkan kemampuannya untuk memahami kegiatan mereka dan mengambil tindakan pencegahan yang tepat. Terima kasih telah menonton!